Intro Selamat malam Bapak dan Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang pada saat ini saya dapat kembali menyapa Bapak dan Ibu, Saudara-saudari di dalam Mari Membaca Alkitab pada malam hari ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa bersama untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami sampai dengan malam hari ini untuk kami Kau izinkan hidup berada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak berkat yang sudah terlebih dahulu Engkau berikan kepada kami. Terkhususnya untuk sebentar lagi, Bapak memberikan juga kesempatan kepada kami untuk mendengarkan, membaca firman yang sebentar lagi akan disampaikan. Kiranya apa yang akan kami baca, apa yang akan kami dengar, dapat kami pergunakan dengan baik. Tolong bukakan hati kami, kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Amin. Pada malam hari ini, akan mengambil tema Tongkat dan Batu. Firman yang akan mendasarinya adalah dari Amsal Pasal yang ke-18. Dari Amsal Pasal yang ke-18. Demikian bunyinya. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang Bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila ke-18. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan celah, disertai cemoh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang Bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang Bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah cerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk kelupuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberi keluasaan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu, datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara yang digianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura, sebuah puri. Perut orang dikenyangkannya oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia berkenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak-Ibu sederhana dikasihi Tuhan, anak-anak kecil di masa lalu diajarkan dengan sebuah pengajaran sebagai berikut. Tongkat dan batu mungkin bisa mematahkan tulangku, namun perkataan tidak akan pernah menyakitiku. Bagaimana perasaan saudara ketika mendengar akan kalimat di atas? Tentu dari beberapa di antara kita akan mengatakan, rasanya kalimat ini tidak benar. Kalimat ini tidak sesuai dengan kenyataan. Kalimat ini lebih merupakan suatu kebohongan. Tentunya kita tahu bahwa perkataan dapat menyakiti, dapat melukai, dapat menusuk, bahkan dapat membunuh semangat seseorang. Ada kuasa di dalam lidah kita. Kapan terakhir kali, seseorang mengucapkan komentar yang menyakiti hati saudara? Ia mungkin telah berjalan dengan santai sambil tertawa-tertawa, sedangkan saudara masih merasa tersakiti karena kata-kata yang mereka ucapkan. Lidah hanyalah sebagian kecil dari tubuh kita, namun lidah dapat menciptakan dendam di hati orang-orang di sekitar kita. Lidah dapat mendatangkan peperangan di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah persahabatan. Dan lidah cukup kuat untuk mencederai, melukai orang lain. Namun, rupanya lidah juga dapat mendatangkan kehidupan. Cobalah hal-hal berikut. Pujilah lima orang pertama yang saudara temui sepanjang hari ini. Contohnya, Saya suka melihat baju hangat saudara yang indah. Wah, senyuman saudara hari ini sungguh indah sekali. Hari minggu yang lalu, permainan yang saudara lakukan di pertandingan adalah permainan yang bagus. dan pujian-pujian yang lain. Perhatikanlah reaksi mereka. Maka, sebuah senyuman akan merekah di wajah mereka. Terkadang, sebuah kata-kata yang baik dapat mencerahkan hari-hari seseorang. Kapan kah terakhir kali saudara dijatuhkan oleh orang lain dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan? Apakah yang saudara rasakan? Kapan kah terakhir kali saudara membesarkan hati seseorang? Apakah reaksi orang tersebut terhadap kata-kata yang menguatkan itu? Perhatikan dengan seksama ucapan saudara sebelum saudara berbicara. Tanyakanlah kepada diri saudara dua hal ini. Apakah yang saya katakan menguatkan orang lain atau malah menyakiti orang lain? Pilihlah kata-kata yang akan saudara ucapkan dengan hati-hati dan ucapkanlah kata-kata yang menguatkan hati orang lain, yang membesarkan hati orang lain, yang membuat orang lain menjadi tersenyum. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur pagi ini firmanmu mengingatkan kami bahwa perkataan yang keluar dari mulut bibir kami dapat menyakiti orang lain, dapat mematikan semangat orang lain. Tetapi perkataan yang muncul dari mulut bibir kami juga dapat membahagiakan orang lain, memberikan semangat kepada orang lain. Mampukan kami untuk menjaga tutur kata kami agar kami boleh selalu mengucapkan yang baik, yang benar kepada orang lain. Sehingga perkataan kami jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Ampuni jikalau selama ini perkataan kami banyak yang menyinggung orang lain, menyakiti hati orang lain, membuat orang lain menjadi patah semangat. Mampukan kami di hari depan untuk memperbaiki tutur kata kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, dan esok selamat mengucapkan kata-kata yang baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. selamat menikmati. selamat menikmati.